Kalian sudah beli tiket kereta api belum? Aturan terbaru syarat naik kereta api antar kota mulai 5 April 2022. Agar bisa, kalian persiapkan mulai dari sekarang. Seperti pertanyaan kakak ini. Mau tanya Min, syarat booster kan untuk usia 18 tahun ke atas? Lah, kalau anak usia 11 tahun sudah vaksin kedua, mau booster kan belum boleh. Gimana tuh? Apa tetap harus tes antigen? Ben, aturannya harus diperjelas dong untuk batasan usia-usianya vaksinnya. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang lainnya. Min, untuk yang tidak punya aplikasi peduli lindungi karena HP yang kurang memadai atau jadul, tapi sudah vaksin booster, gimana ya? Karena orang tua saya terkendala HP-nya tidak bisa unduh aplikasi peduli lindungi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Nah, ini aku akan like, komen, dan share juga ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel, Kayla Adeva. Oh iya teman-teman, sebelumnya di tanggal 28 Maret 2022, aku pernah mengupload video tentang syarat naik kereta api berdasarkan pengalaman mama aku ketika naik kereta api dari Cirebon ke Jakarta. Nah, baru-baru ini PT KAI mengupdate peraturan terbarunya tentang syarat naik kereta api yang berlaku pada 5 April 2022. Apa saja sih persyaratannya? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Dan jangan di-skip-skip ya, supaya teman-teman tahu apa yang perlu disiapkan sebelum naik kereta api. Oke, tonton ya! Jangan lupa subscribe! Syarat terbaru naik kereta api berlaku mulai 5 April 2022 adalah... Yang pertama, kalau misalnya teman-teman baru vaksin dosis 1, wajib melampirkan hasil negatif rapid test PCR, kemudian memiliki aplikasi peduli lindungi yang sudah terdaftar. Dan syarat yang kedua, kalau teman-teman sudah vaksin dosis 2, tapi belum booster ya, wajib melampirkan hasil negatif antigen atau rapid test PCR, kemudian memiliki aplikasi peduli lindungi yang sudah terdaftar. Nah, kalau teman-teman sudah vaksin dosis 3 atau booster, tidak perlu screening antigen atau rapid test PCR, kemudian memiliki aplikasi peduli lindungi yang sudah terdaftar. Lalu, bagaimana ya jika tidak atau belum bisa divaksin karena kondisi medis atau comorbid? Yang pertama, melampirkan hasil negatif rapid test PCR. Yang kedua, memiliki aplikasi peduli lindungi yang sudah terdaftar. Kemudian, harus melampirkan surat keterangan belum atau tidak bisa divaksin dari dokter rumah sakit pemerintah. Anak-anak dengan umur di bawah 6 tahun sudah bisa ikut naik kereta lho. Jadi, untuk anak dengan umur di bawah 6 tahun, tidak wajib screening antigen atau rapid test PCR, tidak wajib vaksin, dan wajib didampingi pendamping yang memenuhi syarat perjalanan. Oh iya, banyak pertanyaan seperti begini. Aku sudah vaksin 2 kali, tetapi umurku masih di bawah 18 tahun dan belum wajib booster. Apakah aku bisa naik kereta? Seperti pertanyaan kakak ini. Mau tanya Min, syarat booster kan untuk usia 18 tahun ke atas? Lah, kalau anak usia 11 tahun sudah vaksin kedua, mau booster kan belum boleh. Gimana tuh? Apa tetap harus tes antigen? Aturannya harus diperjelas dong untuk batasan usia-usianya vaksinnya. Kemudian, PT KAI menjawab seperti ini. Hai kak, apabila pendamping tersebut baru divaksinasi dosis 2 dan menggunakan kereta api antar kota, maka wajib menunjukkan surat keterangan rapid test antigen atau rapid test PCR dengan hasil negatif, serta masih berlaku. Informasi lengkap persyaratannya dapat dicek melalui link pada bio kami dan pilih urutannya pertama ya. Terima kasih, CR32. Nah, jadi walaupun umurnya masih di bawah 18 tahun dan belum booster, kalau misalnya mau naik kereta api, harus tetap menyertakan hasil negatif rapid test antigen atau rapid test PCR. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang lainnya. Min, untuk yang tidak punya aplikasi peduli lindungi karena HP yang kurang memadai atau jadul tapi sudah vaksin booster, gimana ya? Karena orang tua saya terkendala HP-nya tidak bisa unduh aplikasi peduli lindungi. Terima kasih. Lalu, PT KAI menjawab seperti ini. Hai kak, apabila terkendala dengan perangkat atau handphone yang digunakan, silahkan menunjukkan kartu vaksin dosis ketiganya ya kak. Informasi lengkap persyaratan penumpang kereta api dapat dicek melalui link pada bio kami dan pilih urutan pertama ya. Terima kasih, CR32. Tuh, teman-teman, walaupun belum punya aplikasi peduli lindungi, tetapi sudah vaksin booster, teman-teman bisa langsung menunjukkan bukti fisiknya atau kartu vaksinnya. Ada lagi nih pertanyaan menarik lainnya. Min di stasiun Senen apa nyediain PCR? Apa vaksin pertama pakai rapid aja? Bisa nggak? Lalu, PT KAI menjawab lagi. Hai kak, penumpang kereta api antar kota yang baru divaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan surat keterangan rapid test PCR dengan hasil negatif dan masih berlaku ya. Informasi lengkap persyaratannya dapat dicek melalui link pada bio kami dan pilih urutan pertama ya. Saat ini belum tersedia layanan rapid test PCR di stasiun pasar Senen. Alternatifnya, dapat melakukan pemeriksaan rapid test PCR atau swab di rumah sakit Puskesmas atau klinik yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record Kementerian Kesehatan. Terima kasih, CR32. Nah, ini salah satu contoh tempat pemeriksaan swab antigen yang ada di stasiun Gambir. Tepatnya di area parkir utara tempat parkir inap mobil 200 meter ke utara. Nah, ini tempatnya teman-teman tempat pemeriksaan swab antigennya nyaman ya. Kalau bisa, jangan mendadak ya teman-teman. Dan harus memperhitungkan waktunya juga. Karena dikhawatirkan ada entrian saat melakukan swab antigen itu. Harga pemeriksaan swab antigen di stasiun Rp35.000. Oh iya, kalau teman-teman sudah divaksinasi dan sudah terhubung dengan aplikasi peduli lindungi maka di tiket kereta api akan otomatis tertera tingkatan vaksin kita. Seperti tiket mama aku ini karena sudah dibuster jadi otomatis tertera sudah vaksin dosis 3. Oke teman-teman, sampai disini dulu video aku. Semoga bermanfaat ya. Selamat naik kereta api. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax